selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat ini seduluh di zaman zaman yang sudah mungkin kita belum lahir yaitu peperangan antara bangsa manusia dengan bangsa iblis terah daripada keturunan azazil dimana azazil sendiri itu adalah iblis satu yang diciptakan oleh Allah dengan diberi kemuliaan yang sangat luar biasa kepintaran dan kecerdasan yang sangat luar biasa disajarkan dengan malekat karena azazil pada kategorinya adalah pasukan Allah dan azazil sendiri itu dibuang oleh Allah dari syurga karena sifat sifat dengkih sifat sombong yang dimilikinya yang tidak mencerminkan sebagai makhluk Allah yang dimuliakan oleh karena itu azazil disebut sebagai bapaknya iblis yang diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam dan disitu azazil sendiri beranak pinak terah-terahnya itu sudah menyebar kemana-mana dan salah satu terah daripada azazil yang pernah memporak-porandakan tempat ini dulu adalah sebuah tempat yang sangat mulia nanti saya kasih lihat petilasannya tinggal sebuah petilasan itu sebuah saung ya atau tempat untuk melakukan amalan-amalan yang baik sebagai khizbul kubroh akan tetapi ketika khizbul kubroh pada masa itu memiliki sebuah kejayaan mencetak generasi-generasi yang beriman akan tetapi satu yang dimana waktu itu banyak dari santri yang lengah ketika terdapat serangan daripada bangsa azazil atau generasi-generasi azazil perang saudara karena licik iblis itu ketika dia menyerang dengan cara menakuti dengan cara meneror itu sudah tidak tidak mempan maka azazil itu akan menggunakan atau bangsa azazil itu akan menggunakan caranya dan ini cara ini yang kadang tidak disadari oleh manusia yaitu dengan cara mengadu domba mengadu domba ini sangat sering tidak disadari oleh manusia satu kita sebagai manusia mohon maaf tidak menggurui kita sebagai manusia yang hidup kita punya hak dan kewajiban sebelum kita punya hak kita harus sadar diri dulu bahwa kita punya kewajiban seperti mana kewajiban seorang siswa ketika untuk mendapatkan haknya dari guru maka siswa harus membayar ya membayar atau ya ada yang namanya bayaran bulanan kayak gitu untuk mendapatkan hak penuh dari seorang guru atau dari sekolah itu sama halnya kita sebagai bangsa terutama kita bangsa Indonesia kita punya hak kerukunan persatuan sebagai bangsa Indonesia kedua kita punya agama dimana Indonesia sebagai landasannya adalah Pancasila dengan binika tunggal ika kita punya hak saudara menghormati sesama agama yang disebut Pancasila dan dalam kategori kita beragama kita juga punya hak sebagai orang muslim jika kita muslim punya hak kasih sayang terhadap sesama muslim hak kita banyak yang belum kita kerjakan sebenarnya akan tetapi kita lengah yang kita tuntut adalah kewajiban kewajiban kita banyak sebenarnya yang tanpa kita sadari tapi yang kita tuntut hak saya maaf tapi kewajiban kita belum kita belum kerjakan kita punya kewajiban sebagai bangsa Indonesia yang baik sebagai bangsa yang beragama yang harus toleransi terhadap Pancasila sebagai bangsa Indonesia dengan beraneka ragam bangsa suku ras budaya kita kadang-kadang lupa kayak gitu nah disinilah dimanfaatkan oleh iblis bangsa Azazil ini untuk mengadu domba kita sebagai kita punya teman sombong akhirnya kita itu secara tidak langsung kita dijajah otak kita dijajah oleh bangsa Azazil itu iblis yang terlak netola itu ya sehingga ini apa kita dengan teman sendiri bermusuhan kita dengan sahabat sendiri hanya bermusuhan itu itu cara iblis memecah belah persatuan salah satu contoh juga disini dulu terdapat sebuah surau atau tempat sebuah petilasan tinggal petilasan saat ini yaitu khizbul kubroh dimana mencetak santri-santri luar biasa bahasanya sholat aja di atas daun sholat aja mampu di atas air tapi karena apa iman dia kuat tapi apa dia tidak mampu memahami dari kalimat iman itu sehingga iblis memporak-porak dakanya lewat bisikan-bisikan mengadu domba dengan saudaranya hancur semua itu paling mudah sekali iblis menghancurkan manusia itu paling mudah dengan cara mengadu domba aja sudah selesai bubar hancur semuanya dan itu yang sering kita tidak sadari makanya teman-teman kita sebagai spiritual kita sebagai teman-teman konten kreator misteri bersatu hakikatnya indah kalau kita bersatu ya kalau kita jangan pernah mendengarkan suara-suara dari luar sana karena apa dari dulu lensa gaib diciptakan dicetak dibuat itu untuk membangun silaturahmi ya dengan channel misteri manapun tidak membeda-bedakan baik ketika lensa gaib saat lagi down atau saat di atas tetap silaturahmi ya jangan jangan karena bisikan daripada bangsa azazil kita sombong kita mudah dipecah belah seperti itu oke mengupas balik daripada sejarah yang pernah ada disini adalah pada epokan atau yang disebut perguruan khisbul kubro sebenarnya ini luar biasa khisbul kubro yang sudah sangat luar biasa seharusnya cuman bentengnya belum kuat sehingga hancur pada epokan ini hanya karena apa diadu domba oleh iblis dengan saudaranya sendiri dengan santri santri sendiri saling adu ilmu saling ya itulah manusiawi oke saya pengen coba mengetahui bangsa iblis dari azazil setidaknya ada antek-antek yang masih tersisa disini bismillah ya itulah ya itulah ya itulah selamat mengetahui selamat mengetahui yang sirap-sirap yang gede pintu dua iblis manggul yang yang want terlata bunika Allahuakbar selamat mengetahui ada ada oke Kangdas terima kasih ada suara ya oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullah Ada suara ya? Ada yang denger suara gak? Allahu Akbar Kang dosa elaf sendirian ini Tolong dipantau Kalau terjadi apa-apa itu tadi Leser lokannya Allahu Akbar Astaghfirullah Dari arah sana Padat kau iblis Padat Khi Allah Astaghfirullah 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 Saya tahu tipuan lecikmu Termasuk jebakanmu Bismillahirrahmanirrahim 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 Astaghfirullah 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 Kemana dia lari Saya belum sampai Kepuing-puing Kepuing-puing Nanti saya ingin tunjukkan Puing-puing Dimana dulu terdapat Tempat jam Ia besar disini Yang sudah di bumi hanguskan sendiri Oleh bangsa manusia Karena Terhasut daripada Bujuk rayu iblis Bismillah Allahu anima Allah Kiliman maulah Wa anima nasir Wa ala khawla Wa ala kuwata ila billah Allah Allah Itu jelas gak Gabarnya jelas gak Astagfirullahaladzim Sedulur KB Ini musuh kalian Hakikat utama daripada musuh kalian adalah ini Iblis 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 Musuh kalian adalah iblis Bukan manusia Tapi iblis Ini adalah salah satu daripada wujud iblis Apalagi pada zaman ini Pada saat ini Preode ini Jangan sampai Karena beda partai Terjadi perpecah belahan Sebagai warga Bangsa Indonesia Kita punya kewajiban Menjaga Daripada bangsa Indonesia Apapun partainya Siapapun presidennya Percaya Bahwa Kita sebagai bangsa Sebagai masyarakat Hanya Dengan cara Mendukungnya saja Tapi ingat Banyak sekali bangsa Indonesia Yang mendukung partainya Untuk kemakmuran bangsa Indonesia Tapi lupa berdoa Untuk partainya Doakan yang terbaik Hilangkan perselisian Insya Allah Indonesia akan menjadi Amin Itu janji Allah Doakan partainya Menjadi partai yang amanah Partai yang benar-benar Bisa mengayomi masyarakat Karena banyak sekali sekarang Manusia itu menjanjikan Tapi memberi kontribusi terhadap masyarakatnya Tidak mampu Itu baik sekali Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lakhla wa lakwa ta'ila billah Lakhla wa lakwa ta'ila billah Allah Al-Qakbar Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullah Astagfirullah Wujud kalian Padat kalian Padat kalian Cek signal Cek audio Cek gambar Kawan-kawan Ini signalnya Tidak tahu aku Mandan Buffering Buffering terus Mungkin karena hujan Coba typing angka 1 Typing angka 1 Sedulur semuanya Typing angka 1 Bunda ajeng laksmi Tabarokallah Berkas nantiasa Selalu merazuki panjang umur Matur bandungan atas rezekinya Mudah-mudahan Allah Mengantir rezeki Sebaik bagi rezekinya Amin Allah Amin Allah Akbar Astagfirullah Al-Azim Ya Allah Ini salah satu Kategori Jin yang pengecut Ini Jin yang Tidak berani Memanifestasikan dirinya Secara utuh Dia sembunyi Di balik pohon Jin apaan ini Oke kita coba deket Hai Jin Allahu Akbar Walillah Astagfirullah Dengar Ayo 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 Rere Belas Rawatinya Malah Seneng Ayo Banget Senyum Kayak Masya Allah Astagfirullah Al-Azim Oh my God Iroh konon duur Iku irong Apa Tapi Tenang saja Aku tidak tertarik Penonton Ini ada jen ayu Ini diapak Bunda Aceng Mbak Naisya Mbak Nunung Saya pasrakan aja ke penonton aja Oh my God Kau pahis Kau mif Tahu zihan Zuhan ya Bakar Jangan Kampeleng Nanti dulu Ini amal Ini dikampeleng Setan ini umbelen Anak-anak Dikuda Cipok Manipiro Ajar musnakan Nah ini aku setuju Musnakan Setan Jambak rambutnya Wal-wal Cipok Cipok Oh my God Orang saya kegeeran Oke Saya anseng ayu Daripada kue Apakah Nanda ofisial Umbelen Ayu tapi umbelen Deguyuk Bunda Artima Setan Setan Tunjukkan ya Tunjukkan ya Tunjukkan ya Tunjukkan ya Tunjukkan ya Ditakoni besok Orang ditakoni Jangan Penonton macet Seperti ya Bukok priwez Jangan Nih Matanya Segaring Umbel Di sisi Tulung Mandan bersih Tidak Sisi ngapa Jadi setan Ini termasuk Jin-jin yang suka Mengganggu orang makan Ini waling Ini ngusep Morot Modul Sikat Baik Sewen Ayu Ora Ambul Kesek Kesek Lamongan Mending Kuri Matanya Cukaya Kue Tulung Cukaya Kue Pelerak 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 Apa sih Yang rata Gelar Gepoko Mana Minggirlah Tulung Minggir Aduh Lop Oke Budha Cipak Kreator Terima kasih Diri Janjan Mohon maaf Kawan-kawan Gak level Dengan kuntilan Kayak gitu Oke Saya lanjutkan Bisi saya Yang pertama Yaitu Mencari Keberadaan Daripada Antek Antek Azazil Yang sengaja Ditebar Kesini Jadi Pulau Jawa Itu Adalah Pulau Yang dianggap Berat Oleh Bangsa Iblis Dan Iblis Sendiri Dibuat Bingung Oleh Orang-orang Jawa Jawa Itu Mencakup Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Jakarta Itu Masih Jawa Ya Itu Iblis Iblis Dibuat Galau Oleh Orang-orang Jawa Itu Pemenangkan Bahasa Sunda Bahasa Madura Mumet Yakin Munggo Generation Yakin Minum Panadol Kayak ini Allah Astagfirullah 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 Jelas 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 Kelihatan Enggak Di Kamera Kelihatan Enggak Di Kamera Allahu Akbar Allahu Akbar Astagfirullah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Astagfirullah Al-Azim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assagfirullah 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 Kalau Kalau pengen Lihat wujudnya Lihat wujudnya Lihat wujudnya Kau tentu Kau tentu saja tahu Tentang keberadaan daripada Surau atau padepokan Khizbul Allahuakbar 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 Wallillahirrahmanirrahim Allahuakbar Dia tidak melawan sedikit pun Kawan-kawan Astagfirullah Dia mundur Marah Allah Akbar Allah Astagfirullah Saya datang kemarin Untuk melawanmu Menantangmu Padahal Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Genimu Korab bakal Ayo tempur Ini yang disebut dengan Peperangan api Astagfirullah 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 Rok beluh kalah ini nyong kuat ini Allah abad kalah ini nyong mati serangan api yang ketika api itu masih kuat bertahan termasuk barahnya atau apinya sudah jelas berarti iblis itu terlalu dari adazil tempur salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Astagfirullah ada apa yang kesini Allah abad terima kasih selamat menikmati ini kira-kira teman-teman setuju gak Eyang Kramasetra tadi menyampaikan jika ingin masuk maka masuklah lebih dalam artinya bahwa disini ada portal jika portal dibuka ini pesan daripada Eyang jika kau merasa kuat jika kau benar-benar ingin masuk maka buka portal itu tapi resikonya adalah semua iblis itu akan keluar semua tapi jika kau masih mamang atau belum yakin maka sebaiknya jangan buka portal itu itu pesan beliau ini saya kembalikan ke penonton saya gak bawa tim sama sekali tapi tadi saya sudah ngabari kang blendos saya sudah ngabari kang blendos ini kira-kira gimana teman-teman kita buka portalnya atau kita sisiri dulu kalau teman-teman paham maksudnya kayak gini ini lokasi ini ini adalah pelataran dan disitu terdapat portal gerbang gaib gap dan disana ada kerajaan jika kita buka portalnya otomatis iblis yang ada di dalaman sana itu akan keluar semua masalahnya adalah saya tidak bawa tim pantau satupun dan saya tidak bawa teman satupun atau kita seringkirkan dulu antek-antek yang ada di pelatarannya tapi mau ketemu si Cipek kabur ya setannya gak usah dibuka dulu jangan dibuka dulu besok lagi sisiri dulu sisiri dulu ya karena saya gak bawa tim pantau teman-teman oke ya bismillahirahim masha'allah wa ala huwa ta'ilabillah wa bismillahirahim masha'allah wa ala huwa ta'ilabillah saya mendengar suara astaghfirullahaladzim Dari arah sana Oke Keselamatan lebih utama Terima kasih semuanya O Hala Wala Kua Tehla Billah Allah Akbar Astaghfirullah Khadil Astaghfirullah Khadil Saya merasakan ada iblis yang mengintai saya. Mungkin iblis itu sedang mencari tahu saya mungkin tele sandi apa namanya tele sandi iblis itu memiliki tele sandi kalau kita dari kepolisian itu punya intel ya punya intel iblis juga punya intel. Ya Allah wujud kau tidak perlu kamu menyembunyikan diri. Padat! Astaghfirullahaladzim. Padat! Padat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bantu doanya kawan-kawan. Saya merasakan ada yang mengintai saya. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Lihat ke iblis itu. Lihat nggak? Padat kue! Padat! Padat kue! eclat ku! Sampai. waren ya. Assalamuala... ... setzen, alamu Aladeen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari tadi saya sudah memperingatkanmu Dan saya sudah memperhatikanmu Kau yang mengintai ku kan? Allah Akbar, Allah Akbar Kau yang mengintai ku? Lihat mukanya teman-teman, Masya Allah Ini yang mengintai saya sejak tadi Allah Akbar, Allah Akbar Astaghfirullah Kepada Ketuamu, Panglimamu, Rajamu Cucu daripada Eyang Kramasetra Datang kemari Untuk membuat perhitungan Dari yang pernah ada Sebuah tragedi Dimana dari bangsa-bangsamu Telah memporak-porandakan Dharma Aji Hizbul Kubroh Yang ada disini Tatanan yang mulia Telah dihancurkan oleh bangsa-bangsamu Pulang kau Dan Beritahukan kepada Rajamu Panglimamu Atau siapapun dia Persetan dengannya Atau siapapun dia Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar La ilaha illallah La ilaha illallah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Cek signal, cek audio, cek gambar Allah ma sallala Alas shayidina Muhammadin Wa ala alas shayidina Muhammad Wa ala khawla Wa ala khawla Wa ala khawwa ta'ilabillah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sir, dat sifat padat wujud Wujud Fiyadlah Fakhala walakwa ta'ila billah Astaghfirullahaladim Astaghfirullahaladim Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar Astaghfirullahaladim Sir, dat sifat padat wujud Sir, Allah dat, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar Allah akbar Astaghfirullah, Astaghfirullah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke kawan-kawan, bantu doanya Kita harus membuat perhitungan Ada jebakan Bismillahirrahmanirrahim 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 Saya sudah memperingatkanmu untuk pergi dari sini Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar Cek sekitar, cek audio, cek gambar Astagfirullah Astagfirullah Hai pemanin nih lihat gak lihat gak Astaghfirullahaladzim banyak banget iblisnya Apa yang dia pegang sebenarnya Allah Astaghfirullahaladzim kelihatan gak teman-teman jelas gak iblis siapa itu Tidak Ya Allah Allah Akbar dia kabur dia kabur dia kabur dia kabur dia kabur hei iblis siapa yang mengutusmu sebenarnya bantu doanya kawan-kawan kita serang dia Allah Oh wakbar ya Astaghfirullah Oh Rawat di mancen Tenangan nih Kuat nih iblis Saya ada perlu saya ingin tahu Hikayah daripada keberadaan Siapa yang meluluh lantahkan pada pokan Hezbul Kubra disini Siapa nenek sebenarnya nenek apa kakek ini Kakek rencong Yang jaga tempat ini Jika keberadaan saya ini Membuat kakek tidak berkenan Setidaknya dengarkan saya dulu Saya tahu Saya tahu Kakek yang memiliki wenang Menjaga daripada tempat ini Dan saya tahu sebenarnya kakek itu siapa Kek Bantu saya Saya ingin mencari kebenaran Daripada Padepokan Hezbul Kubra Yang dulu pernah Diluluh lantahkan oleh bangsa Azazil Ya saya tahu Padepokan itu sudah lama Hilang Hangus Tapi saya ingin tahu adalah Siapa Raja Yang memimpin Atas kehancuran Padepokan Hezbul Kubra disini Beliau Tiba-tiba menghilang Entah kemana Jangan tutup-tutupi Dan jangan menyembunyikan Kakek diberi upeti berapa Oleh iblis itu Ternyata Kau tahu Ya saya tahu Kek Kembalilah pada hikayamu Kau lahir dari rahim manusia Jangan sampai Aku lahir dari bangsa menungsa Tapi Kau lahir dari bangsa Kau lahir dari bangsa Azazil Sekalipun saya tahu Kakek telah minum ramuan itu Ramuan yang diberikan oleh bangsa iblis itu Cukup kak Dengarkan saya Mas Intan Berlian Yang kakek miliki Apa membuat kakek lebih mulia Dengan gaya hidup yang seperti ini saja Dengan memanjangkan Memanjangkan Umur seperti ini Umur kakek adalah Fata morgana saja Dimana sejatinya kakek sudah harus meninggal Astagfirullah Astagfirullah Tidak ada artinya kan Bergelimangan harta Dengan kehidupan seperti ini Tidak ada artinya kan Hidup abadi Dengan membawa kesengsaraan Kakek tidak punya teman Kecuali bangsa-bangsa iblis Dan kakek tidak bisa menikmati Dari harta benda kakek Dengan cara kehidupan seperti ini Kembali pada kodratmu Kau diciptakan sebagai manusia Kau harus kembali kepada yang menciptakan Tidak ada kejayaan bagi bangsa jin Tidak ada kejayaan bagi bangsa iblis Saya tidak bisa memberikan kejayaan untuk kakek Tapi insya Allah Tunggu Dengarkan saya bicara Setidaknya Kemuliaan Itu bukan sebuah gelar Kedamaian hati Ketentraman fikiran Ketika kakek kembali pada fitroh kakek Diciptakan sebagai bangsa manusia Yang harus mengabdi kepada Tuhannya Bukan kepada iblis Yang dilaklat oleh Tuhan Iblis tidak ada yang kekal Dan semua akan mengalami masanya Saya menantangnya Allah Allah Aku 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 Inna fatah na laka fatah Al-mubina liakfirullah Allah 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 Dua Dua Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Cucuku Astaghfirullahaladzim 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 Kakek, saya harus mencukur rambutmu. Kakek sudah hidup lebih dari 300 tahun. Ini hanya Fata Morgana saja, kek. Umur manusia. Di zaman Nabi Muhammad, tidak ada yang selama itu, kek. Ikuti saya. Asyadu an la ilaha illallah. 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 Baca surat Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu wallahu akhad Lillahu somat Lam yalit walam yulad Walam yakun lahu kufwan akhad Allahu akbar Astaghfirullahaladzim Lailaha illallah Wallahu albar Siapa itu? Ya? Ya? Kang Dos? Ada yang manggil saya? Astaghfirullahaladzim Kang Dos apa ya? Kang Dos? Gak ada cahayanya Oke sobat saya gelapin ya teman-teman ya Kita cari cahaya Kang Dos Dengar suaranya gak? Tidak jauh dari sini suaranya Kang Dos? Allah Akbar Allah Akbar Ada suara? Tadi ada suara kan? Teman-teman denger gak ada suara? Coba ya Kita cari cahayanya Kita muter Kang Dos? Coba tengok Blendos misteri Kabar saya Saya mencarinya kayak gitu Tolong ada yang Ada yang Nonton Blendos misteri dulu Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Itu cahaya Kang Dos? Saya melihat cahaya kayaknya Astaghfirullahaladzim Ini soalnya lokasi jauh banget ini Oh iya benar Kamu denger saya gak ngomong? Apa? Oh wala Oh astaghfirullahaladzim kaget Dipanggil-panggil ya? Ikin banget dimintas apa ini? Oh wala Bukan Eh yang lagi Apa namanya Lagi Saya tak cahaya sedelok Ini mas Ternyata saya dilempar disini Mas Jangan mas Mas garing urung Enggak Saya gak pake selana mas Mas garing urung Ngalih Beneran saya gak pake selana Temenan Oh wala Tamu denger kayak proklamator Pecimu Gimana mas? Pecimu kayak proklamator ya? Iya mas Tadi saya kan sempet backup kalian ya Saya pertama backup Mas Tria Mas Yowan Dan juga Mas Untuk membackup dari lokasi Kalian masing-masing Dan ternyata tadi saya sempet masuk ke alam sunyaruri juga mas Terus dari alam sunyaruri saya mendapatkan fiturah Wajangan petunjuk dan saya dilempar di tempat ini mas Astaghfirullahaladzim Ternyata ini Saya kira ini tempatnya Yowan Karena dia juga ada di hutan Tapi kalau bahan teria itu mungkin dia ada di pantai Dan yang ketiga itu mas damar ini lokasinya kayak gini nih sama ternyata saya dilempar disini mas Ada apa sebenarnya disini Kenapa saya harus dilempar disini? Mas gari ngurung? Udah Berarti bersik ya? Oke Oke ya kawan-kawan ya Jadi begini Gimana mas? Di sana kan dulu pernah ada surau ya Atau sebuah tempat untuk menimba ilmu Namanya Iya Khizbul Kubroh Khizbul Kubroh Khizbul Kubroh Khizib ya Khizib Kubroh Iya betul Khizbul Kubroh Ampir sama kayak Yang ada di Sanggabuhana mas Apa itu? Khizib Kubroh Khizib kan Khizib Autat Khizib Barnabas Khizib Nasor Iya benar mas Dan ini adalah perguruan Khizib Kubroh ya Iya makanya Nah terus disitu ada apa mas? Khizib Kubroh itu sudah mencetak santri-santri yang jadab Artinya santri yang sudah luar biasa Bahkan sholat di atas air mampu Sholat di atas daun mampu Tapi Iya mbak Bebe Tapi Yang terjadi adalah Yang belum like bantu like nya lor Serangan daripada iblis Iya Yang menjadikan dia Mudah diadu domba Oke Mungkin ada pemimpinnya Sehingga pesantren itu Atau Atau sebuah surat Atau tempat perguruan itu Hancur Dan Saya berusaha tadi masuk Saya menemukan dari beberapa anteknya saja Termasuk setilik sandinya Oke Dan ini silahkan dilanjutkan Untuk sampai masuk ke portalnya Tadi welling daripada Yang kerama setra Iya Silahkan kalau mau masuk Masuk saja Tapi kalau masih was-was Habisi dulu Yang ada di altarnya Atau di Pelatarannya Nah itu Kalau mau dibuka portalnya Silahkan Seperti itu Oke ya dilanjut ya Oke mas Oke yang penting Saya menemui siapa ini mas Mencari siapa mas Mencari Panglima Pemimpin perang Dari Dari Anak buah Atau dari keturunan Ajazil Oh Ajazil itu siapa mas Dongdengi iblis Dongdengi iblis Yang sudah menelurkan Beberapa iblis terdasyat Yang disebar di pulau Jawa Nah apa hubungannya Dengan hisap kubroh tersebut mas Karena Titisan daripada Ajazil itu Yang menghancurkan Daripada Pada pokan Pada pokan Hezbil kubroh Betul Hezbil kubroh Yang perlu dicari adalah Pemimpin Dari Yang menghancurkan Atau yang membuat Fitnah besar Kepada santri-santri Hezbil kubroh Itu Oke Oke ya Semacam di jebak ya mas Betul Jadi diadu domba Bangsa manusia Diadu domba Betul Dengan iblis Saya mencari iblis abang Ini yang ketek Temblek langsung ini Bener Oke mas Oke ya Saya siap untuk Terserah Diobrak Kabrik sekalian ya Oke Teman-teman Saya take off dulu ya Ini iblis Iblis beneran ini mas Iya iblis beneran Saya harus meregangkan Bener Sempenting was garing loh ya Sunate Oke sampai isi telus Oke Gak apa-apa oke Oke keluarga besar Terima kasih banyak yang sudah hadir Terima kasih buat moderator-moderator semua Saya damar asfak mugol Apabila banyak salah kata ucapan Tinggal aku yang kurang berkenan Di hati anda semua Mohon maaf yang sebesar-besarnya Oke ya Biar dilanjut oleh Blondos Misteri ya Itu linknya sudah di share Sama moderator Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ukurannya ukuran 37 Anak balita lor 37 Kopilah 43 41 Yaitu donal Sepatunya donal Oke oke ya Ukuran 39 coy 39 ya Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembilan